Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salih-salih semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau bu guru tanya kabar berarti jawabannya bagaimana? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar Nah Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Tentunya dengan budita dalam pelajaran bahasa Arab Di pelajaran yang ke sembilan ya tentang buah-buahan Nah hari ini sebelum kita belajar Bu guru minta tolong ya sayang untuk menyiapkan buku bahasa Arabnya ya Kita hari ini tidak akan latihan soal Tapi nanti kita akan mengenal vokabnya dulu atau move rodat dari buah-buahan Baru nanti di pekan depan insya Allah kita akan ada latihan soal gitu ya Nah sekarang Sebelum kita belajar kita baca basmala dulu bersama-sama ya Oke kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca basmala kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta pemahaman yang baik Dalam menuntut ilmu hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Oh iya bu guru akan selalu ingatkan kalian sayang Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya Dimanapun kalian berada dengan memakai masker Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir Menjauhi kerumunan dan menjaga jarak Oke sekarang langsung kita mulai saja ya Nah seperti yang bu guru sampaikan tadi Kita akan belajar di pelajaran 9 tentang buah-buahan Nah nanti kalian akan mengenal nama-nama buah dalam bahasa Arab Nanti kalian akan mendengarkan nama-nama bahasa Arab Tentang buah Kemudian nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan nama-nama buah dalam bahasa Arab Nanti kita nyanyi ya Nah selanjutnya Dengarkan dan ikutilah bacaan bu gurumu Coba ya Sekarang ikuti bu guru dulu ya sayang ya Kita mulai dari yang pertama Ini ada buah jeruk Buah jeruk dalam bahasa Arab kita sebut dengan burtu kolun Yuk bersama-sama Burtu kolun Oke Selanjutnya disini ada delima Delima itu bahasa Arabnya adalah rumanun Bersama-sama ya ikuti bu guru sekali lagi Rumanun Oke good Selanjutnya ada pisang Pisang bahasa Arabnya adalah mauzun Mauzun Good Sekarang kita ke buah kurma Biasanya nanti menjelang hari Apa? Ramadhan Biasanya kita banyak kurma ya di rumah ya Buat buka sama sahur Bahasa Arabnya kurma adalah tamarun Once again tamarun Oke selanjutnya ada buah semangka Nah semangka dalam bahasa Arab kita sebut dengan batihun Bersama-sama ulangi Batihun Oke good Sekarang kita ke buah anggur Buah anggur dalam bahasa Arab kita sebut dengan inabun Once again inabun Oke Kita lanjutkan lagi ada buah nanas Buah nanas itu bahasa Arabnya adalah ananasun Ananasun Oke good Sekarang kita ke apel Ke apel Apel ini bahasa Arabnya adalah tufahatun Tufahatun Once again tufahatun Oke good Sekarang kita lanjutkan lagi Di halaman selanjutnya ya Di halaman 57 Yuk kita lihat disini Ada melon Rock melon ini ya Warnanya orange Syamamun Oke melon adalah syama Syamamun Oke selanjutnya ada Buah nangka Nah ini nangka Ini kesukaan buru nih nangka Ka-ka-ya Ka-ka-ya Oke ulangi Ka-ka-ya Good Sekarang Jambu biji Jambu merah ya ini ya Jambu biji merah Bahasa Arabnya adalah Juwa-fatun Juwa-fatun Once again Juwa-fatun Oke good Selanjutnya adalah Buah durian Wah ini bu guru suka Ini durian Kalian suka gak sama durian Baunya harum banget ya Yuk durian itu bahasa Arabnya adalah Dur Dur Durianun Durianun Nah itu ya tadi ya Sama aja dengan durian Durian Sekarang ada belimbing Nah di belakang rumah bu guru banyak nih Belimbing nih Nah belimbing bahasa Arabnya adalah Fakihatun Najmati Fakihatun Najmati Fakihatun Najmati ya sayangnya ya Bahasa Arabnya Belimbing coba diulangi Fakihatun Najmati Oke good Sekarang ke rambutan Wah rambutan Nah sama seperti durian ini Durian tadi kan Durian ya bahasa Arabnya ya Sekarang rambutan itu sama Rambutanun Rambutanun Nah ini ya sama ya once again Rambutanun Nah sekarang kita ke yang merah-merah seger ini Wah rasanya Kecut-kecut seger ya Ini ya asem-asem seger gitu Nah ini adalah buah strawberry Nah strawberry ini Dalam bahasa Arab kita sebut dengan Paraulah Faraulah Faraulatun Faraulatun Once again Faraulatun Oke Selanjutnya ada buah mangga Hmm enak nih mangga nih Mangga Kita sebut dalam bahasa Arab adalah Mauzun Mauzun Eh mauzun No 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 Manjua Oke Manjua Ulangi ya Mauzun tadi kan pisang ya Nah bahasa Arabnya Mangga adalah manjua Once again ikuti bu guru Manjua Oke Once again manjua Terima kasih sayang Sekarang kita Nyanyi ya Supaya nanti kalian bisa Lebih mudah dalam menghafalkan Mufrodet Buah-buahan dalam bahasa Arab Jireng-jireng Nah ini dia Lagunya Yaitu versi lagu Ampar-ampar pisang Nah ini dia Seperti biasa Bu guru bagi dengan Tiga bait ya Bait pertama Bait kedua Kemudian bait ketiga Ya ini dia Nah sekarang Bu guru mau Tampilkan lagunya Yuk Silahkan disimak dengan baik ya Sayang ya Nanti bu guru akan ulangi Beberapa kali Supaya nanti kalian lebih Apa namanya ya Familiar dengan Mufrodet-mufrodet Yang ada di Sini Di buah-buahan ya Oke Kita mulai Semuanya menyimak dengan baik Ya Oke Kita mulai Selamat menyimak dengan baik ya Selamat menyimak dengan baik ya Bait ketiga Oke Yuk Kita coba lagi Nyanyi bersama-sama ya Kita ulangi Dari bait pertama Yuk Nyanyi bareng-bareng ya Sayang ya Jangan malu-malu Harus percaya diri Yuk Mulai Darian Durian 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 Yuk, coba kita hafalkan perbaid dulu Kita hari ini belajar baid pertama dulu ya, sayang ya Semua ikuti bu guru ya Tufahatun apel Yuk, tiga kali Tufahatun apel Once again Tufahatun apel Oke, sekarang yang kedua Burtukolunjeruk Lagi Burtukolunjeruk Once again Burtukolunjeruk Nah, sekarang kita nyanyikan yang ketiga Baris ketiga Rumah nun delima Yuk, once again Rumah nun delima Once again Rumah nun delima Oke, sekarang kita ulangi dari Tufahatun sampai rumah nun ya Yuk, satu, dua, tiga Tufahatun apel Burtukolunjeruk Rumah nun delima Oke, ulangi Tufahatun apel Burtukolunjeruk Rumah nun delima Oke, ulangi lagi Tufahatun apel Burtukolunjeruk 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 Rumah nun delima Bisa ya Nah, sekarang kita tambah di baris keempat, lima, dan enam ya Mau zun itu pisang Tamarun kurma Batihun semangka Yuk, ulangi Mau zun itu pisang Oke, ulangi Mau zun itu pisang Once again Mau zun itu pisang Oke, kita lanjutkan lagi Tamarun kurma Once again Tamarun kurma Ikuti bu guru ya Tamarun kurma Selanjutnya Batihun semangka Oke, kita ulangi dari mauzun sampai batihun ya Mau zun itu pisang Tamarun kurma Batihun semangka Oke, kita lanjut ya Kita ulangi dari yang atas Satu bait saja ya Yuk, kita mulai bersama-sama Ikuti bu guru Tufahatun apel Burtukolunjeruk Rumah nun delima Mau zun itu pisang Tamarun kurma Batihun semangka Oke, ulangi lagi ya Sekali lagi ya Supaya nanti kalian lidahnya sudah terbiasa ya Oke, kita mulai Tufahatun apel Burtukolun jeruk Rumah nun delima Mau zun itu pisang Tamarun kurma Batihun semangka Oke, sampai disini dulu ya Perjumpaan kita sayang Hari ini tugas kalian hanya menghafalkan Satu bait lagu saja ya Ini satu bait Bait pertama Kemudian pekan depan kita hafalin yang bait kedua Dan ketiga Kemudian ada latihan soal Oke, karena kita di pertemuan awal Jadi kita baru pengenalan dulu ya Dan menghafalkan bait pertama Oke, ada 6 ya ini ya Ada 6 buah yang harus kalian hafalkan ya Oke, begitu saja sayang Bu Guru ucapkan terima kasih Atas semangatnya dan Perhatiannya untuk hari ini Dalam menuntut ilmu Dan jangan lupa ya Kalian harus menghafalkan Bait pertama di lagu Buah-buahan ya sayang ya Semoga kalian semua Selalu dimudahkan Dan dilancarkan Dalam setiap langkah kalian Amin Ya Rabbal Alamin Nah, yuk Sekarang kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan membaca Ya, betul Alhamdulillah Dan doakan Farah Atul Majlis ya Sayang ya Bersama-sama Angkat tangannya dulu Yuk, kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha illa Anta Astagfiruka Wa atubu ilahi Amin Terima kasih semuanya Bu Guru Mohon maaf ya Apabila hari ini Ada salah dan kekurangan Kita berjumpa kembali Di pertemuan selanjutnya ya Bu Guru Akhiri sayang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah